Hai anakku Mari kita lanjutkan pelajaran berikutnya kalau kemarin kita pertemuan pertama tentang bilangan berpangkat sekarang pertemuan berikutnya bilangan tentu angkat atau pangkat pecahan contohnya jangan Hai contohnya gini jangan jatuh ya Hai bilangan hai 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 bentuk akar hai 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 kalau akar pangkat N A itu artinya A pangkat satu per N Hai kalau hanya akar nggak ada bilangannya hanya A itu jadi A pangkat satu per dua jadi kalau disini ada bilangannya angkat namanya akar kuadrat jadi terjadikan pangkat namanya pangkat setengah sehingga kalau A akar pangkat N dari A pangkat N itu berarti A pangkat N per N hai 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 selanjutnya kita mau mengubah bentuk akar Hai bentuk akar menjadi bentuk pangkat pecahan Hai mengubah bentuk akar menjadi pangkat pecahan misalnya Hai tadi kan bentuk akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan kan A pangkat M per N misalkan lagi contoh akar pangkat Hai Hai 3 3 dari A pangkat 2 itu berarti a pangkat 2 per 3 Hai Hai kemudian bisa kita misalkan contohnya hitunglah Hai hitunglah dengan akar pangkat akar 32 pangkat Ini berarti sama dengan 32 pangkat 3 per 5 Kalau menghitung ini 32 itu terlalu mengganti dengan 2 pangkat 5 Pangkat lagi 3 per 5 Sehingga tinggal 2 pangkat 3 per 5 Kali 5 Jadi tinggal 2 pangkat 3 2 pangkat 3 sama dengan 8 Jadi akar pangkat 5 dari 32 pangkat 3 adalah 8 Bilangan pangkat kecahan menjadi bentuk akar Contohnya Kalau A Pangkat 3 per 4 Ini adalah akar Jadi akar pangkat 4 A dari A pangkat di 3 Contoh lagi P pangkat 5 per 2 Kalau per 2 berarti akar Tidak perlu pakai bilangan disini P pangkat di 5 Ini merubah bentuk pangkat pecahan jadi bentuk akar Misalnya 5 Pangkat 2 per 3 A pangkat 3 A pangkat 3 Per 3 Kalau pangkatnya pecahan sama tinggal Akar pangkat 3 Dari 5 pangkat 2 A pangkat 3 3 Berikut lagi Misalkan A Pangkat 1 per 2 B pangkat 2 per 3 Nah Disini penyebutnya beda Samain dulu Berarti A pangkat 3 per 6 B pangkat 4 per 6 Sehingga Tinggal akar Pangkat 6 Dari A pangkat 3 B pangkat 4 Jadi kuncinya disini Pecahannya ini Penyebutnya Dari kita samakan Ini per 2 Ini per 3 Jadikan per 6 Itu tadi Cara mengubah Bilangan Bentuk akar Jadi pangkat pecahan Dan sebaliknya Pangkat pecahan Jadi bentuk A Akar Terima kasih Kemudian Yang Bapak Carakan hari ini Bisa kamu pahami Untuk lebih Pahami Harus Belajar Harus Tulangi Terkali-kali Tidak hanya Sekali aja Sekian Terima kasih